Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue mau menindaklanjuti video yang kemarin ya guys Ada yang bertanya Temen gue Juga subscriber gue Lu gimana matanya Apa namanya Pengen tau dong judul-judulnya Yang dulu pernah lu Ikut campur di produksi Dari pertama deh lu sebutin Buset gue bilang Jadi pertama tuh gue magang Jadi karena gue masih masuk kuliah Waktu itu baru lu sekolah Antara 2001-2002 ya Jadi gue masih udah masuk IKJ Waktu itu gue kayak magang Magang kerja gitu di multifixen Waktu itu judulnya Maha Pengasih Maha Pengasih itu film yang maha besar Jadi Maha Pengasih itu dibintangin 6 sutradara sekaligus Salah satunya Bapak Almarhuk Yasmanyaji Maman Firman Sah juga nulis sekaligus dia nyutradarain Terus ada lagi Pak Agus Ada satu lagi Ulu gue hafal banget tuh 66-66 nya Bus Elias Yasmany Adit Maman Firman Sah Aduh Aduh Gupak banget deh Siapa ya Nanti seperti itu guys Jadi gue magang di Maha Pengasih Sebenernya bukan magang sih Jadi Masuk kerja gitu ya Awalnya Awalnya Kayak liat-liat gitu Ya disebut magang ya Terus akhirnya gue masuk jadi lighting Gue bayangin lighting apa kerjaannya coba Lighting itu kan penata cahaya Gue tuh disitu kayak Ada lampu 2 kilo Gue pasang-pasangin Apa tuh Kalkir gitu kan Lucu Padahal mah Itu kalkir juga Tau kalkir gak sih Yang Plastik bersegi Yang warna-warni Ada yang warna Iru Ada yang warna Kayak Apa Kuning gitu Jadi itu menetralisir Cahaya gitu Geng Jadi Kalau lampu kan Kalau terlalu dibuka gitu aja Tanpa ada Kertas kalkir itu Bright Terlalu bright Cahayanya terlalu gede Makanya dihalangin Pakai Lampu-lampu itu Lampu-lampu itu Lampu-lampu itu pun Dihalangin Pakai Kertas-kertas tersebut Gitu Nah kertas tersebut pun Itu Fungsinya Ya itu tadi Memfilter gitu Ya kalau disebut filter sih Namanya itu filter juga Ada yang nyebutnya kalkir Ada yang nyebut filter Disitu intinya gue jadi lighting Gitu Gue jadi lighting Di Maaf pengasih Gak lama Dibayar geng Gitu kan Setiap minggunya gue dapet Bayaran dari bos gue Namanya Paswali Nyoto Gigi nyompong sama nih Kayak gue Gue gak mongsi D.O.P. nya Ruditya Magstera Eh bukan Eh iya bener D.O.P. nya Ruditya Magstera Cuma karena Enam tim Gue gak paham Gue lupa lagi Gue D.O.P. sebenarnya Siapa Disitu gue Intinya Dilihat di Suatu hari Di judul kedua Berjudul Kecil-kecil Jadi mantan Itu mendapat Terfavorit Di 2003 Gang Sinerland Terfavorit Indonesia Dengan dipintai oleh Sumayu Sarul Munawan IP Banyak banget Disitu Bintang-bintangnya Termasuk Siapa Siapa Lupa lagi Banyak banget Artis-artis Kecil-kecil Jadi mantan Itu Terfavorit Hingga Suatu hari Semua Kru Diundang Datang Ke Kantor Sama Pak Ram Itu Amagingnya Tau gak Dikit-kerti Dari mantan Itu Kita syuting Gak pake Senario Bayangin Gue nemuin Gak syuting Yang baru Kali ini Nemuin Syuting Yang tidak Pake Senario Jadi Pak Yasman Cerdas Banget Mungkin Dia Nulis Jadi Kita Pake Scene Plot Tau Scene Plot Gak Cuma Ringkasan Scene Scene Aja Misalkan Rohaye Kan Sebagai Sumayu Sumayu Sebagai Rohaye Maksud Gue Nah Rohaye Kayak Misal Rohaye Mau Nikah Tapi Intinya Scene Plot Seperti Itu Ringkasan Cerita Tanpa Ada Dialog Rinci Jadi Mengalir Aja Si Pemain Gila Keren Gak Loh Sumpah Ya Baru Kali Itu Gue Apa Di Pertama Juga Gue Syuting Di Pertama Masuk Ke Dunia Film Dengan Menemukan Judul Sinetron Yang Tanpa Plot Gila Keren Yang Tanpa Skenario Rinci Hanya Scene Plot Aja Gitu Dan Itu Mendapat Juara Terfavorit Sinetron Komedi Terfavorit Indonesia Gitu Entahlah Dapat Penghargaan Apa Intinya Pak Ram Undang Semua Aku Mau Dikasih Hadiah Mungkin Waktu Itu Movieson Ya Gue Sepetin Aja Dih Pak Ram Produsernya Masih Gak Ada Kayak Tangga Tangga Live Gitu Gak Ada Gang Tangganya Biasa Nah Di Tangga Itu Gue Ditanya Gitu Pas Amplokan Sama Pak Ram Gitu Kamu Jadi Apa Di Sidi Di Jari Manteng Pak Ram Nanya Gue Big Boss Gue Jadi Letting Anak Guanya Pas Wali Nyoto Ketawa Dia Yang Bener Ketawa Nah Yang Lucu Saking Gue Cuek Ini Di Judul Pertama Di Maha Pengasih Jadi Pak Yasman Kebetulan Tim Buah Elias Dan Lain Sebagainya Itu Antara Satu Dan Tiga Empat Lima Dan Enam 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 Tim Dengan Setradar Yang Berbeda Disitu Hampir Semua Artis Terkenal Indonesia Masuk Di Mah Pengasih Para Mitar Sadi Drab Rukman Terus Yang Tua Tua Yang Senior Sini Juga Ada Disitu Kayak Aduh Gue Lupa Deh Pokoknya Bintang Bintang Semua Disitu Bertaburan Di Dalam Mah Pengasih Yang Lucu Karena Gue Cuek Banget Jadi Lighting Di Tim Suatu Hari Cip Dipanggil Boss Suali Nyoto Lampung Itu Cip Lighting Ya Sini Lu Kata Bu Anita Bu Anita Itu Secu Produser Multivisor Iya Bu Anitta Kan Gak Kaya Terus Kata Bu Anita Sini Lu Suali Nyoto Iya Bu Itu Si Nuning Jadi Apa Katanya Lu Disini Di Crew Kita Kata Jadi Lighting Bu Anak Bu Saya Lagi Mana Lu Katanya Perempuan Lu Jadikan Lighting Masih Rumah Gauk Skrip Kasian Gauk Gauk Apa Bu Kata Yang Orang Yang Mau Jadi Gue Sebenarnya Geng Gue Ngeliat Skrip Aris Magang Skrip Gau Masalah Karena Waktu Itu Skrip Benarannya Acum Yang Sekarang Di T.O.P Acum Kemarin Terakhir Ketemu Gue Sidi Ya Udah Nyaris Lupa Udah Tua Juga Acum Masih Muda Gitu Gue Kenal Acum Skrip Terus Astradanya Siapa Ya Dulu Waktu Itu Intinya Astradanya Payasman Di Tim Dua Itu Gue Lihat Si Aris Yang Magang Skrip Di Situ Dikasih Transport Sehari Rp 10.000 Tahun 2003 Rp 10.000 Gede Ya Cuma Bagi Gue Itu Gak Segede Gaji Gwe Jadi Lighting Gitu Nah Gue Terus Transport Gue Sehari Rp 20.000 Gedean Gue Daripada Si Aris Yang Magang Itu Intinya Gue Udah Masuk Kru Gitu Udah Langsung Jadi Kru Aris Itu Masuk Magang Jadi Kayak Anak Magang Sebenernya Udah Jelas Jelas Gue Karyawan Istilah Karena Gaji Gue Atos Rata Rata Lah Gue Berpikir Ngapain Gue Jadi Magang Skrip Gajinya Kecil Gue Jadi Lighting Jadi Bodoh Amet Jadi Rambut Gue Waktu Itu Belom Hijab Masih Kiriwil Kiriwil Terus Setiap Gulung Kan Letting Gulung Kabel Ya Gengs Kabel Digulung Jadi Masang Lampu Di sana Kabelnya Genset Misalkan Di ujung Sana Itu Kabelnya Misalkan Lampunya Dipindah Kabel Digulung Gue Cuek Banget Gulung Kabel Bodoh Amet Gitu Gak Ada Malu Malunya Ngapain Juga Malu Ya Kan Gue Kerja Gitu Sampai Sampai Artis Artis Itu Bukannya Gue Ngomongin Artis Dari Dulu Artis Ngomongin Gue Anak Cuek Banget Kakek Paramita Terus Ibu Marisa 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 Gue Lupa Gue Artis Artis Papan Atas Indonesia Dia Kumpul Semua Disitu Indra Gue Mesti Ingat Banget Namanya Kabel Suka Ada Di Kaki Artis Gitu Kaki Pemain Misalkan Gampung Disana Dia Pemain Pada Duduk Permisi Gue Mau Ngambil Kabel Nah Itu Adang Gue Dicandain Gitu Ini Siapa Sih Gitu Coy Relating Bodo Amat Gue Dapat Duit Emang Gue Pikirin Akhirnya Geng Misalkan Mau Lebaran Dapat THR Dari Artis Artis Ya Gatau Di THR Macam Gimana Enggak Gak 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 Tiap Lebaran Gue Gak Tahu Berapa Tahun Disitu Berapa Kali Lebaran Gitu Gue Dapet Tas Hadiah Dari Tasnya Rumbay Rumbay Gitu Dek Tasnya Rumbay Gak 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 Eko, baik banget itu mas Eko gue inget banget terus digosipin gue kayak cewek gimana gitu ya walaupun dalam satu bidang film juga yang gosip tuh gak akan hilang kayak netaging tuh dari dulu sampe sekarang ada terus gitu terus Pak Yasman kan komentar terus saudara gue gitu dan ini gak tanya, lu mah katanya gak usah mikirin orang-orang katanya yang ngomongin lu katanya Yasman yajit sendiri gitu, lu masih masukkan tuh sama gue gitu yang penting kan lu lurus-lurus aja katanya iya pak lu bilang, gewek aja saya mah bukan mental cemen pak bilang, oh iya gue tau lu katanya ya udah lu katanya jalanin aja katanya apa kayak lu yakinin katanya bodo amat katanya orang lain ngomong apaan katanya itu gue inget banget tuh terus sekarang dia di Taju Cinta unitnya Pak Muhayan terus PU-nya Andi Andi sekarang udah di bida dari surgamu terus Pak Muhayan di Takdir Cinta yang gue pilih nah Pak Muhayan tuh bener-bener orang pemimpin yang dari dulu ya suatu hari Pak Muhayan itu masih masukkan ke gue gitu ini lu jadi kru jangan terlalu cepat naik ya katanya belajar dulu iya pak siapa gue gitu ya nah gue inget tuh cateringnya mami-mami orang produk gede tuh itu enak banget gengs jadi masakannya tuh padang ini menu-menunya dia itu sumpah favorit tiap hari gitu gue masih inget banget tuh suatu hari gue kayak mau pegetarian gitu gue gak mau makan daging karena setiap hari menu nya memang enak-enak dan terlalu apa ya bagi gue kalau masak pemakanan padang tiap hari bikin beretak karena gue orang Banten yang sukanya kayak kalau sayur pun sayur asam ya gak pakai kayak santan intinya gue mau coba pegetarian disitu geng tapi tiap harinya gue makan yaudah intinya gue gak makan daging lah ya laging ikan gak gue makan gue cuma makan nasi sayur keren banget gue tuh waktu itu mencoba jadi seorang PG gitu gue masih inget dari situ oh banyak perjalanan gue banyak banget mulailah gue ke apa calling gue sama sekarang kerja di pfn ya Pak Asep Asep namanya ini lu jadi skrip mau gak jadi skrip katanya nah gue bilang oh iya gue di KKJM itu akhirnya mau tidak mau terjun ke skrip gitu gue magang karena setelah jadi gini geng gue sambil kerja lighting gue magang juga ke Ika tuh si Ika jadi si Ika juga magang gue ikut-ikut magang gitu maksudnya skrip sesungguhnya kan si Doni sutradara Pak Yasman asradanya Pak Maman udah tua Pak Maman itu Pak Asradanya dia dua schedule sama set gitu yang satu tua juga tuh aku Ambon namanya Pak Luki gitu gue gak tau deh lupa namanya Pak Luki Ambon skripnya si Doni itu masih jadi mantan tahun 2003 ya Sumayu masih ada cantik banget Sumayu masih pacaran sama Bejah Sahrul Hunawan belum nikah masih unyu-unyu gue sering banget tuh Bejah Masa Naa gitu Sahrul tuh sholatnya rajin dari dulu nah terus apa gue magang skrip baru beberapa hari ada yang mulai lu buat jadi kru beneran jadi skrip beneran gitu gue siap gak siap tapi itu adalah satu tantangan bagi gue gitu akhirnya karena gue kenal Nina Nina itu skrip apa ya namanya namanya iparnya Pak De Karsono Hadi jadi Pak Karsono Hadi punya istri namanya Mbak Naya Mbak Naya punya ade Nina Nina itu skrip almarhum ya Allah Nina semoga dipanjangkan apa di Pak Di ampuni dosa-dosanya jadi gue denger kabar terakhir Nina meninggal dia nikah sama orang Turki gitu terus sudah punya anak katanya berapa gitu terus meninggal gue seri banget jadi gue belajar skrip pertama tuh dari Nina gitu sampe gue datengin tuh Nina lagi syuting di pertaninya di komplek gitu syuting ojekri kalo gak salahin waktu itu itu jadi Nien gimana nih gue ditawarin skrip sama Pak Asbo gitu oh ya terima aja katanya ya gimana gue orang gue baru magang beberapa hari doang gitu di KJM awalnya kan gue landing Nien gitu gak ada ketawa tuh anak-anak tapi lu katanya disuruh magang disuruh jadi skrip magang skrip dari dulu katanya malah jadi landing katanya gitu kan ya gapapa gue yang penting kan gue nyari duitnya dapet duit jadi skrip gak ada duitnya magang gue gitu intinya lu sekarang nyesel kan ya gak nyesel juga sih lu bilang itu semua pilihan gue gue dengan memilih dengan kesadaran tinggi hehehe intinya gue waktu itu kan namanya baru-baru Jakarta pengen beli handphone geng handphone tuh jaman dulu tuh kan yang masih handphone Nokia handphone Ericsson Ericsson tuh udah keren banget belum ada yang namanya Android waktu itu itu udah sepenggal cerita gue itu aja dulu deh nanti gue lanjutin masih bersambung episode selanjutnya masih banyak judul-judul sinetel gak terhitung di apa FTP-FTP serial-serial yang gue kerjain di film itu cuma baru dua judul pertama mau masuk ke tiga judul ketiga belum gue kasih tau kan baru mau ini durasi nanti gue kabarin nanti gue kasih apa eh kasih tau setelah ini cahayanya malah gue habis sekarang tadi hancur-hancuran cahayanya bright yaudah gengs ya gitu aja nanti gue bikin video lanjutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa posisi gigi sebelum tidur sama setelah makah sarapan pagi bye